Salam, bersama saya, Venetian Perikas, STH MPDK. Kali ini saya akan membahas secara khusus tentang jati diri pemuda Kristen. Jati diri pemuda Kristen itu ada dalam satu lingkaran yang terus membentuk dia. Atau mengembangkannya. Dan obyek atau orang-orang yang mengembangkan dia itu terus ada di lingkungan sekitar dia. Tetapi dalam hubungan dengan pemuda Kristen, si pemuda itu berhadapan dengan Tuhan. Usia pemuda yang saya bahas kali ini, ini dia mulai melepas masa remaja. Di dalam peralihan dia dari remaja ke pemuda. Diharapkan saudara-saudara bisa melihat bagaimana keadaan saudara-saudara. Terkhususnya bagaimana perkumulan saudara dihadapan Tuhan. Dengan diri sendiri, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan gereja, dengan sekolah, masyarakat, dan teman. Putaran pergolakan itu berhubungan dengan rasa dan kepekaan. Pemuda Kristen di dalam jati dirinya, dia akan berhadapan dengan sikap, sifat, kemampuan, kelebihan, dan kekurangannya. Dan usia muda ini adalah usia yang istimewa, karena pada saat inilah seorang pemuda Kristen sudah mempersiapkan diri atau sudah masuk dalam tahapan layak untuk dibentuk. Namun demikian, pemuda Kristen berhadapan dengan gejolak yang membentuk jati dirinya. Dan gejolak ini pastilah ada positif dan negatif. Tetapi apabila pemuda Kristen ini punya rasa dan kepekaan yang kuat, untuk kuat, maka dia akan bisa menghasilkan satu kepribadian atau jati diri yang luar biasa. Nah, siapa yang membentuk jati diri pemuda Kristen? Yang pertama pasti Tuhan. Yang kedua, dirinya sendiri. Bagaimana dengan diri sendiri bergumul? Nah, di dalam diri manusia ada sikap baik atau buruk. Sifat setia atau tidak setia. Dan juga ada petaran kemampuan, talenta, bakat, hobi yang dikembangkan atau diabaikan. Kelibahan atau kekurangan. Ya. Kalau sikap baik dan buruk ini akan dibentuk oleh lebih banyak dominan itu bagaimana sikap pemuda itu dengan Tuhan. Dan sikap dia dengan dirinya sendiri. Sikap dia dengan orang tua, dengan keluarga, gereja, sekolah, masyarakat, dan teman. Karena ini yang membentuk dia untuk menemukan rasa peka. Nah, apakah pemuda Kristen langsung bersikap baik atau langsung bersifat setia? Tidak. Dia akan bergumul dengan rasa dan kepekaannya. Karena ada dualisme godaan yang selalu berdiri di posisi yang sama untuk mengganggu dia. Tetapi kalau pemuda Kristen ini memanfaatkan momen waktu, pemuda waktunya untuk mengembangkan diri, maka dia akan menang dan dia akan menjadi seorang dewasa yang matang dan mantap. Karena dia akan diperkaya dengan sikap yang baik, dia akan diperkaya dengan sikap setia, sifat setia, dia akan punya kemampuan talenta, bakat, hobi yang terus dikembangkan. Siapa yang mengembangkannya? Ya dirinya sendiri, motivasi, dorongan, dan juga orang tua, keluarga, gereja, sekolah, masyarakat, dan teman. Terlebih dari itu, pastilah ada kekurangan. Tapi kalau dia mau belajar, mau menyambangkan diri, maka dia akan lebih kepada mengarah kelebihannya. Yang berikut, perlu kita mengenal diri kaum muda. Karakter pemuda terdiri dari kolerik, keras, tegas, kasar, sanguin, ceria, percaya diri, aktif, humoris, santai, pragmatik, serius, tikun, cerdas, dekatan, melankolik, lemah gemulai, suka menangis, pesimis. Nah, Anda ada di posisi mana? Kalau Anda keras, tegas, seng, kasar, artinya Anda harus mengembangkan kemampuan talenta bakat di konteks Anda. Ceria, percaya diri, aktif, humoris, santai, itu juga seperti itu. Jadi, kenali diri Anda, supaya apa yang Anda kembangkan itu tepat, sesuai. Kalau tidak, Anda akan tidak kuat. Dan tidak mampu melewati itu semua. Lalu, penilaian Tuhan bagi pemuda Kristen. Tuhan menganggap pemuda Kristen adalah ciptaan baru. Pribadi yang berharga, pribadi yang mulia, pribadi yang dikuduskan. Ini penting, karena ketika pemuda Kristen menganggap tidak ada arti, nah ini bahaya. Pemuda Kristen menganggap dirinya tidak berharga. Kadang, dia diputuskan, lalu dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak berarti. Nah, itu salah. Karena Tuhan menganggap engkau ciptaan baru, berharga, mulia, pribadi yang dikuduskan. Engkau sespesial di mata Allah. Karena itu, engkau harus melihat bagian yang positif di dalam dirimu. Jati diri pemuda Kristen itu ada karena eksistensi Allah, ada karena rencana Allah, ada karena perintah Allah, ada karena kepercayaan Allah. Yang berikut, proses jati diri pemuda Kristen. Pemuda Kristen harus siap untuk diberi tanggung jawab. Pemuda Kristen harus siap untuk menguatkan diri. Pemuda Kristen harus siap untuk diperhatikan. Pemuda Kristen harus siap memotivasi diri. Pemuda Kristen harus siap untuk melatih diri. Pemuda Kristen harus bisa dipercaya. Pemuda Kristen harus siap untuk mengembangkan diri. Ini proses yang harus dilakukan oleh pemuda Kristen. Bagaimana kalau tidak? Maka dia akan mengalami goncangan yang luar biasa. Tetapi ketika dia berusaha untuk mempersiapkan diri, berusaha untuk terus bertanggung jawab terhadap panggilan proses jati diri yang Anda lakukan, maka Anda akan menjadi pemuda yang hebat dan yang handal. Yang berikut, panggilan dan tanggung jawab pemuda Kristen. Pemuda Kristen dituntut untuk mengasihi dan melayani semua orang, berapapun usia mereka, baik tua, muda, maupun pria, wanita dari golongan jemaat yang menuntut rasa hormat kasih dan kemuliaan. Jadi Anda dituntut untuk mengasihi dan melayani semua orang, berapapun usia mereka. Kalau Anda tidak mengasihi dan melayani semua orang, berapapun usia mereka, Anda tidak bisa mengembangkan diri. Anda tidak bisa menjadalkan panggilan dan tanggung jawab. Nah bagaimana dengan panggilan dan tanggung jawab? Kenapa harus mengasihi dan melayani? Ketika Anda mengasihi dan melayani, maka Anda sedang mengisi banyak hal positif untuk pengembangan kasih karunia alat, talenta, dan semua yang positif yang akan diberikan kepadamu. Semua kalangan ini akan memberkati engkau dan memberikan engkau sumbangsi penting di dalam pengalaman, pembentukan, kualitas dirimu sendiri. Karena itu, kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, ada aspek spiritual yang harus dilihat. Pemuda Kristen yang memiliki teladan rohani, pemuda Kristen yang memiliki kemurian rohani, pemuda Kristen yang terus melatih kerohanian, ini penting. Yang berikut, aspek moral. Pemuda Kristen harus berani dan berkomitmen seperti seorang prajurit. Pemuda Kristen harus memiliki disiplin dan berintegritas seperti seorang olahragaan. Pemuda Kristen harus sabar dan bekerja keras seperti seorang petani. Aspek intelektual. Pemuda Kristen harus tikun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pemuda Kristen harus tikun belajar firman Tuhan. Pemuda Kristen harus cakap mengajar firman Tuhan. Arti masa muda, masa muda adalah waktu-waktu krusial di mana seorang menetapkan fondasi, jalan dan arah hidupnya. Inilah masa di mana seseorang seharusnya menerima seluruh pengajaran dan prinsip kebenaran yang akan terus ia pegang erat seumur hidup. Jika masa tersebut diisi dengan segala hal yang berharga, berbobot dan bermutu, maka arah hidup orang tersebut akan jelas dan bahkan sampai masa tua ia akan tetap mengikuti jalan tersebut. Sedara-sedara pemuda Kristen, hidupmu berharga, hidupmu istimewa. Karena itu, gunakan masa mudamu dengan baik. Karena itu anugerah Tuhan yang luar biasa, yang harus engkau kembangkan. Ingat bahwa masa muda itu waktu krusial. Krusial untuk negatif juga ada. Untuk sesuatu yang tidak sesuai juga ada. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan fondasi, jalan dan arah hidup yang benar. Sebaliknya, pada saat engkau tidak sungguh-sungguh setia dan belajar, maka fondasi, jalan dan arah hidupmu salah. Nah, masa muda itu adalah masa di mana seorang seharusnya menerima seluruh pengajaran dan fisik kebenaran yang akan terus ia pegang seumur hidup. Pegang erat seumur hidup setiap pengajaran dan fisik kebenaran yang engkau dapatkan. Karena itu anugerah paling berharga untuk engkau mengalami penguatan di masa dewasa. Masa muda secara fisik, mental dan kepribadian engkau siap untuk belajar dan mengembangkan diri. Ketika engkau sudah menjadi dewasa, seharusnya setiap pengajaran kebenaran itu engkau bagikan dan engkau kembangkan jauh lebih tinggi. Proses belajar yang paling tepat itu ada di dalam masa muda. Masa di mana fisikmu masih kuat, kesadaranmu masih oke, pemahamanmu masih stabil, kesehatanmu masih prima, dan itu berharga di mata alam. Nah, kalau engkau mengisi hal-hal yang penting di masa mudamu, yang berharga, yang berbobot dan bermutu, maka ada hidupmu akan jelas. Ingat bahwa masa muda engkau punya reang lingkup, skup yang lebih luas. Ya, di kampus, di sekolah, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, dimanapun engkau selalu mendapatkan kesempatan untuk berkarya dan mengembangkan diri. Tapi ingat, setelah engkau mengalami masa tua, engkau tidak mendapatkan lagi kesempatan itu. Engkau hanya bisa berbagi, dan engkau hanya bisa menguatkan orang lain dari masa mudamu. Karena itu yang penting, yang harus dikerjakan oleh seorang pemuda Kristen. Jati diri pemuda Kristen, jati dirinya dibentuk dari kapan? Usia-usia yang krusial. Manfaatkan usia-usia krusial itu untuk memuliakan Allah, untuk menggali banyak hal, untuk belajar banyak hal, untuk menjadi berkat di dalam banyak hal, untuk mengembangkan diri di dalam banyak hal, untuk melatih dirimu berkuasa di dalam setiap talenta, dan kemenangan-kemenangan yang harus engkau raih. Banyak bertanya, banyak menggali, banyak mencari tahu, banyak belajar, banyak mencoba. Jangan takut, ada begitu banyak tantangan yang menimpamu, ada begitu banyak godaan yang menggodamu, untuk engkau keluar dari kebenaran yang sedang engkau gali. Tapi percayalah, apabila engkau sungguh-sungguh, engkau akan menjadi yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Saya mau tutup penjelasan saya ini, dengan kata-kata seperti ini. Masa muda tidak akan terulang dua kali. Jadi manfaatkan masa mudamu, yang hanya satu kali itu, sebaik-baiknya, supaya engkau jangan menyesal di kemudian hari. Sekali lagi, masa muda tidak akan terulang dua kali. Jadi manfaatkan masa mudamu, yang hanya satu kali itu, sebaik-baiknya, supaya engkau jangan menyesal di kemudian hari. Terima kasih